viral video sejumlah oknum preman yang diduga suruhan dari developer mengusir penghuni rumah penghuni rumah merupakan pasangan suami istri Del Fiondra, 43 tahun, dan Ika Maya Agustina, 44 tahun menjadi korban aksi premanisme dari oknum developer di kediamannya di salah satu perumahan di Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, kasus kekerasan yang dilakukan oleh preman-preman tersebut berawal dari kenaikan harga rumah dari Rp310 juta pada 2014 menjadi Rp550 juta pada tahun 2023. Sebelumnya korban melakukan pembayaran down payment, DP, sebanyak Rp103 juta untuk pembelian rumah. Rumah saat itu belum dibangun. Bentuk rumah yang dibangun disesuaikan selera konsumen, karena tidak ada kesepakatan harga baru dengan pihak developer, maka pihak developer mengutus para preman untuk mengusir dia dari rumah. Atas kejadian tersebut, Ika Maya Agustina mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya.